Intro Komisi Pemilihan Umum KPU Toraja Utara akan membuka perekrutan anggota kelompok penyelenggara pemungkutan suara atau KPPS pada Pemilihan Umum 2024. Sesuai jadwal, perekrutan akan dibuka pada 11 hingga 20 Desember 2023. KPU Toraja Utara akan merekrut anggota KPPS sebanyak 5.236 orang. Mereka akan ditempatkan di 748 TPS di Toraja Utara. Ada pun persyaratan untuk menjadi anggota KPPS yaitu warga negara Indonesia berusia paling rendah 17 tahun dan paling tinggi 55 tahun, setia kepada Pancasila Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, Bineka Tunggal Ika, serta Proklamasi. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil. Tidak menjadi anggota partai politik. Berdomisili di dalam wilayah kerja KPPS. Sehat secara jasmani, rohani, dan bebas dari pemakaian narkoba. Berpendidikan minimal SMA sederajat, tidak pernah dipidana kurungan penjara. Selain itu, bagi warga Toraja Utara yang ingin menjadi anggota KPPS, harus menyiapkan berkas meliputi Surat Pendaftaran Calon Anggota KPPS, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Fotokopi Ijasa SMA Sederajat atau Ijasa Terakhir yang telah dilegalisir, Surat Pernyataan, Surat Keterangan Berbadan Sehat yang dikeluarkan Puskesmas, Rumah Sakit, Klinik yang Tertera, Pemeriksaan Tekanan Darah, Kadar Gula Darah, dan Kolesterol, Daftar Riwayat Hidup atau Curriculum Vitae, Pas Foto berwarna ukuran 3x4, 1 lembar. KPU Toraja Utara Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, Harsal Lahia, menjelaskan upah KPPS kali ini naik dari pemilu sebelumnya. Ketua KPPS upahnya 1,2 juta rupiah, Anggota KPPS upahnya 1 juta rupiah. Setelah ditetapkan lolos, Anggota KPPS harus mengupload dokumen di aplikasi SIAKBA, sehingga terekam di database KPU Republik Indonesia. Selain merekrut KPPS, Harsal menyebutkan pihaknya juga akan merekrut Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat atau LINMAS KPU Toraja Utara. Selain merekrut KPPS, Harsal menyebutkan pihaknya juga akan merekrut Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat atau LINMAS. KPU Toraja Utara akan merekrut 1.456 LINMAS untuk ditempatkan di seluruh TPS Toraja Utara. Untuk LINMAS akan ditempatkan 2 orang setiap TPS, di mana upahnya ialah 700 ribu rupiah per orang.